Pemirsa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mencabut peraturan nomor 22 tahun 2022 yang mengatur larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Kementerian Perdagangan juga sedang menyusun kembali aturan baru soal ekspor bahan baku minyak goreng curah. Berikut pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Diberlakukan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2022, Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta telah dan terus melakukan berbagai upaya untuk pemenuhan pasokan serta penurunan harga minyak goreng curah. Sebelum pelarangan sementara ekspor diberlakukan, pasukan minyak goreng curah pada bulan Maret 2022 hanya sebesar 64.638,65 ton. Pasukan ini lebih besar 17.004 ton dari kebutuhan nasional sebesar 194.634 ton. Demikian pula, menurut pantauan kami di lapangan, harga minyak goreng curah berlangsung turun menuju harga keterjangkauan seiring dengan pasokan minyak goreng yang semakin berlimpah. Penambahan pasokan ini merupakan upaya kita bersama. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk membuka kembali ekspor CPO dan turunannya, kami akan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor crude palm oil, refined, bleach, and deodorized palm oil, refined, bleach, and deodorized palm oil, and used cooking oil. Sesuai arahan Bapak Presiden, ekspor CPO dan turunannya akan mulai dibuka kembali tanggal 23 Mei 2022 yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Hal-hal yang akan diatur mencakup aturan-aturan terkait tapi tidak terbatas pada eksportil pendaftar, ketentuan DMO dan turunannya, serta mekanisme pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Kementerian Perdagangan bersama BUMN dan pelaku usaha akan terus memperluas akses penjualan minyak goreng curah melalui program MIGOR Rakyat. Program MIGOR Rakyat ini dalam implementasinya akan menggunakan teknologi aplikasi digital dan tersinkronisasi secara nasional. Setiap orang dapat membeli minyak goreng curah 1-2 liter per hari dengan menunjukkan KTP. Saat ini sudah tersedia lebih dari 2.000 titik dan dalam waktu dekat terjangkau 10.000 titik. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, dengan upaya kita bersama perlahan-lahan pasokan minyak goreng semakin berlimpah dan harga minyak goreng dalam negeri berangsur turun di tengah melonjaknya harga CPO global. Namun momentum ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya mengimbau seluruh pihak untuk mengikuti aturan yang berlaku demi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. 11.638,65 ton. Pasukan ini lebih besar 17.004 ton dari kebutuhan nasional sebesar 194.634 ton. Demikian pula, menurut pantauan kami di lapangan, harga minyak goreng curah berangsur turun menuju harga keterjangkauan seiring dengan pasokan minyak goreng yang semakin berlimpah. Penambahan pasokan ini merupakan upaya kita bersama. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk membuka kembali ekspor CPO dan turunannya, kami akan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor crude palm oil, refined, bleach, and deodorized palm oil, refined, bleach, and deodorized palm oil, and used cooking oil. Sesuai arahan Bapak Presiden, ekspor CPO dan turunannya akan mulai dibuka kembali tanggal 23 Mei 2022 yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Hal-hal yang akan diatur mencakup aturan-aturan terkait tapi tidak terbatas pada eksportir pendaftar, ketentuan DMO dan turunannya, serta mekanisme pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Kementerian Perdagangan bersama BUMN dan pelaku usaha akan terus memperluas akses penjualan minyak goreng curah melalui program MIGOR Rakyat. Program MIGOR Rakyat ini dalam implementasinya akan menggunakan teknologi aplikasi digital dan tersinkronisasi secara nasional. Setiap orang dapat membeli minyak goreng curah 1-2 liter per hari dengan menunjukkan KTP. Saat ini sudah tersedia lebih dari 2.000 titik dan dalam waktu dekat terjangkau 10.000 titik. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, dengan upaya kita bersama perlahan-lahan pasokan minyak goreng semakin berlimpah dan harga minyak goreng dalam negeri berangsur turun di tengah melonjaknya harga CPO global. Namun momentum ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya mengimbau seluruh pihak untuk mengikuti aturan yang berlaku demi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.